Dukungan terhadap penuntasan kasus penipuan PT Kinet terus bermunculan. Kali ini seluruh anggota DPRD Lumajang Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada polisi usai menggelar rapat paripurna pada Jumat siang. Usai menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah atau janji pimpinan DPRD Lumajang masa bakti 2019-2024, Ketua DPRD setempat langsung membacakan pernyataan sikap soal penuntasan kasus penipuan PT Kinet yang saat ini ditangani Polres Lumajang. Pernyataan sikap ini dilakukan agar polisi segera menuntaskan kasus investasi bodong berkedok multi-level marketing yang telah memakan banyak korban. Yang pertama, meminta kepada Polres Lumajang untuk tetap menuntaskan kasus Kinet di Kabupaten Lumajang. Yang kedua, meminta kepada Kapolres Lumajang untuk tetap berani mengusut-tuntas kasus Kinet di Kabupaten Lumajang. Pihak kepolisian sendiri mengaku dukungan tersebut dapat memperkuat kinerja polisi yang saat ini mengalami banyak tekanan untuk menghentikan kasus penipuan tersebut. Kami sudah mampu untuk membongkar sistem yang dijalankannya, kedok-kedok yang dimainkannya seperti apa. Mereka ini seperti satu rumah dua sistem. Pada saat mereka berhubungan dengan regulator seperti APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, OJK, BKPM, DPR Indak, Mereka menggunakan baju kinet yang dengan legalitas yang sah. Bisnis investasi dengan modus multi-level marketing mengincar banyak korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar. Pelaku meminta korban menanamkan modal jutaan rupiah untuk mendapatkan sebuah produk. Selanjutnya penanam modal diperkerjakan sebagai marketing untuk mencari korban lainnya. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka Muhammad Karyadi membuat video yang mempertontonkan kesuksesan dan hartanya yang diperoleh melalui bisnis investasi tersebut.